Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini Mr. Harap anak-anak tetap sehat ya Sebelum kita memulai pelajaran mari kita berdoa, berdoa mulai Amin Kita lanjutkan pembelajaran kita di bab 9 sekaligus menjadi materi terakhir di semester 2 Dan berikutnya anak-anak akan fokus untuk belajar dalam menghadapi ujian akhir sekolah di bulan 5 Mari buka di halaman 193 Cara penanggulangan cedera Kamu harus waspada terhadap cedera yang mungkin terjadi Kamu perlu melakukan pertolongan pertama sebelum bantuan medis datang Dengan peralatan minimal, pertolongan pertama dapat mencegah cedera lebih parah Jenis cedera yang pertama adalah memar Memar merupakan cedera yang disebabkan benturan benda keras pada jaringan donak tubuh Daerah yang memar terasa sakit Kulit ngemerah dan berubah menjadi biru atau hijau Terkadang timbul bengkak atau benjolan Cara menanggulanginya sebagai berikut Mengompres bagian yang memar menggunakan es atau air dingin Mengangkat bagian yang memar lebih tinggi dari jantung Untuk mengurangi aliran darah di daerah tersebut Setelah 24 jam, gantilah kompresnya dengan air hangat Untuk membantu penyembuhan luka Bila memar bertambah parah atau bengkak dengan rasa sakit tak tertahankan Segera bawa ke rumah sakit Kemudian jenis cedera yang kedua Kram otot Kram otot merupakan rasa nyeri atau sakit Sehingga otot mengalami kram dan terasa sakit jika bergerak Pertolongan pertama pada kram yaitu meregangkan otot Misalnya terjadi pada otot betis Maka dapat menarik ke belakang jari-jari kaki dengan salah satu tangan Memijit dilakukan dengan pelan Tetapi keras dan hati-hati Jika masih ada keluhan Lebih baik dibawa ke dokter Cedera yang ketiga Perdarahan pada kulit Cedera perdarahan pada kulit dapat diakibatkan oleh luka tergores Lecet, robek, benturan, maupun luka lainnya Pertolongan pertama yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut Menekan langsung pada daerah yang mengalami luka Dengan kasa steril atau kain bersih Menekan terus daerah yang cedera Hingga perdarahan berhenti Atau pertolongan lebih lanjut datang Membersihkan luka dengan cairan antiseptik Untuk membasmi kuman penyebab infeksi Menutup luka dengan kain kasa steril Agar terlindung dari kuman Kemudian, pingsan Saat berolahraga Pernahkah temanmu pingsan? Pingsan adalah hilangnya kesedaran sementara Hal ini dikarenakan otak kekurangan oksigen Lapar Terlalu banyak mengeluarkan tenaga Dan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh Kalau temanmu pingsan Kamu dapat menolongnya dengan cara berikut Yang pertama, pingsan biasa Pingsan biasa dapat ditolong dengan langkah berikut Membaringkan penderita di tempat yang teduh dan datar Kepala diletakkan agak lebih rendah Membuka baju bagian atas Dan pakaian lain yang menekan leher Bila penderita muntah, letakkan kepalanya dalam kedudukan miring Hal ini untuk mencegah muntahan tersedak masuk ke dalam paru-paru Mengompres kepalanya dengan air dingin Jangan disiram Kalau ada, embuskan uap amoniak di depan lubang hidungnya Kemudian, pingsan karena panas Pingsan karena panas dapat ditolong dengan langkah berikut Membaringkan penderita di tempat yang teduh Perlakukan hal ini seperti pada pingsan biasa Memberikan minum air garam Air garam diminumkan dalam keadaan dingin setelah penderita sadar kembali Kemudian, pingsan karena sengatan terik matahari Pingsan karena sengatan terik matahari dapat ditolong dengan mendinginkan tubuh penderita Caranya dengan membawanya ke tempat yang teduh dan banyak angin Selanjutnya, mengompres badannya menggunakan air es Setelah suhu tubuh menurun, hentikan pengompresan Cedera yang berikut adalah Dislokasi Dislokasi sering terjadi pada daerah bahu dan sendi pinggul karena bergeser dari tempatnya Akibatnya, sendi itu pun menjadi macet dan juga terasa nyeri Pertolongan dislokasi sebaiknya dilakukan oleh medis Namun, apabila keterbatasan akses Pertolongan pertama harus tetap diberikan Penanganan pertama dilakukan dengan pembalutan dengan kain atau perban Kemudian, cedera yang terakhir Terkilir Terkilir dapat berupa peregangan dan robekan pada otot Tendon atau ligamen Bagian yang terkilir akan terasa nyeri Bengkak, memar, dingin, atau mati rasa di kaki Pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut Istirahatkan bagian tubuh yang terkilir Berikan kompres es atau air dingin pada daerah yang terkilir Balut daerah yang terkilir dengan perban elastis atau kain yang tersedia Hal ini untuk mengurangi pergerakan dan pembengkakan Istirahatlah dengan posisi daerah yang mengalami cedera lebih tinggi dari jantung Oke, sampai disini pembelajaran kita hari ini Tidak ada tugas ya anak-anak Dan ini merupakan materi yang terakhir dalam semester 2 ini Terima kasih telah menonton Anak-anak tetap belajar ya Persiapkan diri untuk ujian akhir sekolah di bulan 5 Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton